Teruslah melangkah atau melangkahlah, kemungkinan kita akan berhasil, tapi kemungkinan kita akan gagal. Tapi kalau kita tidak melangkah, kita tidak akan berhasil. Kasihan anak cucu kita lah, tanah kalau dikasih pupuk kimia terus-terusan pasti akan rusak. Tapi bagaimana kita untuk mengurangi itu supaya anak cucu kita bisa menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Aziz Buti Rohmat, selaku pemilik pengolahan kompos organik yaitu dari bahan dasar kotoran kambing yang beralamat di Dusun Sewan 1, Desa Sewan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magilang. Profesinya itu dulunya masih nganggur, terus kemudian kok gimana caranya kita bekerja, masalahnya kan untuk zaman sekarang kadang-kadang seperti saya, habis kuliah kadang-kadang tidak langsung kerja. Mungkin susah untuk buat kerja, terus yaitu masih nganggur dulunya. Awalnya itu saya berpikir itu kebetulan di wilayah Sewan, Kecamatan Dukun itu mayoritas itu petani. Bagaimana caranya untuk membantu petani supaya hasilnya, hasil panenya lebih maksimal. Kemudian karena waktu itu mungkin bahkan sampai sekarang itu harga pupuk itu melambung tinggi bagaimana kita saling membantu meskipun kita dapat. Kalau usaha ini kisaran 2018 akhir, mas. Kalau alasannya itu dari saya pribadi ya mas, kalau di dunia pertanian itu mungkin untuk jangka panjangnya pasti semua tani itu membutuhkan pupuk itu yang pertama. Yang kedua, sekarang orang makan juga awalnya juga dari petani. Kalau basic pertanian, alhamdulillah tidak ada dari dulu. Masalahnya meskipun orang tua saya itu pertanian, tapi basicnya saya tidak ada. Masalahnya dulu itu kuliah saya juga bukan di jurusan pertanian. Terus untuk kita belajar itu pertama ya kita lihat-lihat di Youtube atau tidak, kemudian kok ada apa itu, dinas pertanian, terus dipilih untuk latihan di Surupadan. Akhirnya dengan latihan seperti itu bisa membuat pupuk yang menurut saya pribadi itu bagus daripada yang lain. Kalau nama pupuknya itu kosmik G2P itu saya mengambil nama itu kosmik itu kan kompos organik meskipun M-nya tidak ada. Terus G2P, nama saya Aziz, dulunya itu waktu SMP lagi tenar-tenarnya Aziz Gagap, terus sama teman-teman dipanggil Gagap, jadi saya singkat G2P. Untuk bahan bakunya itu kami menggunakan kotoran kambing, tapi yang kami proses itu kotoran kambing Itawa. Kenapa saya memilih Itawa, karena beda dengan yang apa itu, yang domba atau yang kambing yang biasa, kalau di sini kan kebanyakan gembel. Kenapa saya tidak memproses itu, kadang-kadang kotorannya itu kering tapi dalamnya basah jadi susah diproses. Tapi kalau apa itu, yang Itawa ini meskipun agak basah tapi mudah untuk diproses. Kalau untuk kotoran kambing yang Itawa ini, kami kerjasama-sama orang daerah Purworejo, yaitu Kali Geseng. Selain kotoran kambing, saya tambahkan dengan dolumit, terus ada cairan khusus yaitu fermentasi. Fermentasinya itu kalau ingin mencoba juga pakai M4, tapi kalau kami itu buatan sendiri. Cara penggunaannya itu biasanya dari tani-tani di sini itu bisa buat di lubangan sebelum tanam. Itu juga bisa, terus susulan kalau tanamannya sudah ditanam di sawah, biasanya buat disusul, terus sama buat kocor. Masalahnya apa, bisa buat kocor itu karena produk kami itu sudah halus. Terus manfaat dari kotoran kambing atau kompos ini pastinya sebagai apa itu, menambah kesuburan dari tanah atau tanamannya. Terus untuk hasilnya juga bisa bertambah, terus unsur hal lainnya juga makin bagus. Kalau proses pengolahan dari kami itu, yang pertama itu sortir, yaitu biasanya kan kadang-kadang ada ranting-ranting itu. Kami ambil, terus habis lumayan bersih, hampir berapa ya, 95% lah. Saya proses ke penggilingan, saya kasih dolomit dulu, tapi ya dolomitnya secukupnya. Habis itu kami proses, kemudian setelah proses. Kami kasih cairan itu fermentasi, habis itu pekin. Kalau untuk saat ini, alhamdulillah mesinnya sudah dua itu satu hari. Dari awal proses sampai akhir packing itu satu hari sudah bisa. Komposisinya, itu kalau disini tergantung petani. Ini misalkan contohnya saja, kalau buat di lubang itu satu genggam itu sudah cukup. Kemasannya itu disini ada dua, itu ada yang 10 kilo, ada yang 25 kilo. Kalau untuk harganya itu yang 10 kilo, untuk wilayah Magelang itu sekitar Rp15.000. Sedangkan yang 25 kilo itu wilayah Magelang Rp35.000. Dalam sehari itu produksi itu sekitar 70 karung. Kendala itu dari musim hujan, kadang-kadang kotorannya itu kan basah. Kalau basah itu susah untuk diproduksi, kadang-kadang lengket. Itu kendala yang pertama, kendala yang kedua. Kadang-kadang ada yang pembeli yang jarak jauh, kadang-kadang itu kan ekspedisi. Jadi kita juga dalam pengirimannya itu susah. Alhamdulillah kalau untuk pemasaran itu, kemarin paling jauh itu di Riau, itu buat buah-buahan. Terus kebanyakan itu daerah Bekasi sama Jawa Timur. Menurut kami itu pengolahan tempat yang baik itu, yang penting tidak terkenal sinar matahari langsung. Sama tempatnya itu sejuk. Kalau panas itu jadi, tapi kan kita juga mikir dua kali fermentasi. Di situ kan juga ada makhluk hidupnya. Takutnya itu makhluk hidupnya itu tidak melakukan fermentasi dengan baik. Orang lain yang tanda kutip masih awam, itu sebenarnya bisa masalahnya untuk prosesnya saja sederhana sekali. Tinggal niat kita saja. Untuk modal awal itu yang pertama itu pastinya modal. Yang kedua akal, ketiga bakat, dan yang terakhir itu ketekunan. Yang pertama modal. Itu sebenarnya modal itu kalau emang sudah berakal, punya pikiran sama bakat itu modal bisa yang kedua. Masalahnya apa? Kadang-kadang kita punya bakat, tetap bagaimana caranya untuk usaha. Tapi kalau kita hanya mempunyai modal saja, tapi bakat sama akalnya itu amit sewu itu kurang, itu sama saja. Terus yang untuk selanjutnya itu tekun. Pasti semua yang melakukan atau yang menjadi pelaku usaha itu, pasti awalnya pasti tekun. Pasti kan dari nol, terus kok bisa di jaya-jayanya itu, pasti salah satunya itu ketekunan. Kekotoran kambing itu alhamdulillah itu tidak bau. Tapi yang menjadi kendala atau yang menjadi pemikiran saya itu masih terganggunya itu kebisingan. Pencemaran kebisingan itu. Tapi bagaimana caranya kita untuk menyingkapinya supaya kebisingan itu bisa kita redam. Kalau prospek dalam kompos ini itu, kalau menurut saya itu, yang saya katakan tadi di awal itu, lebih menjanjikan masalahnya apa, sampai besok itu petani pasti ada. Jadi petani itu pasti membutuhkan buku. Perjuangan itu ya itu banyak. Yang kontra juga, pro juga banyak, kontra juga banyak. Yang kontra itu dulunya saya sempat down. Karena apa itu, ada yang bilang kalau menjual kotoran hewan itu, kalau di ajaran kami kan, kebetulan ajaran kami kan Islam, ada yang bilang apa itu, haram, dilarang di agama itu. Terus dulunya saya jualnya hanya yang masih serintil. Terus ada orang yang bilang kalau tidak dihaluskan, saya tidak akan beli. Untuk motivasi saya pribadi dan mungkin penonton setiap seribu mimpi itu, kalau kita mempunyai pikiran pengen usaha, kalau memang kita sudah siap mental, ya sudah kita langsung melangkah. Masalah yang paling susah itu langkah yang pertama. Kalau sudah kita melangkah pertama, langkah selanjutnya kita pasti akan berjalan. Tapi kalau kita tidak akan melangkah, selamanya kita tidak akan berjalan. Untuk harapan usaha ini, setidaknya para petani itu bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Masalahnya pertama, itu harganya sekarang meroket. Terus yang kedua itu, kasihan anak cucu kita. Tanah kalau dikasih pupuk kimia terus-terusan pasti akan rusak. Tapi bagaimana kita untuk mengurangi itu supaya anak cucu kita bisa menikmati. Filosofi atau prinsip itu saya mengambil dari Mahatma Gandhi. Itu ya intinya saja itu teruslah melangkah atau melangkahlah. Kemungkinan kita akan berhasil, tapi kemungkinan kita akan gagal. Tapi kalau kita tidak melangkah, kita tidak akan berhasil. Misalkan ada yang berminat untuk membeli atau mencoba pupuk kami atau sharing-sharing, bisa hubungi ke nomor saya yaitu 085-702-227-998. Jangan lupa subscribe channel Seribu Mimpi Oke. Terima kasih telah menonton!